Halo semuanya, apa kabar? Ini adalah channel reading untuk Jodiac Cancer, Sun, Moon, and Rising, untuk priority tahun 2020. Reading kali ini bersifat general ya, umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kamu, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Oke, terus untuk reading kali ini, priority-nya akan dibagi menjadi 4 kuartal ya. Kuartal ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Nah, masing-masing kuartal isinya 3 bulan. Oke, langsung kita mulai saja untuk reading kali ini. Jadi, at the bottom of deck kita punya kartu Page of Wands. Jadi, kartu ini akan menjadi tema untuk kamu ya, di sepanjang tahun 2020 nanti. Dengan kartu Page of Wands, beberapa dari kalian di tahun 2020 mungkin akan mendengarkan sebuah informasi baru ya. Informasi mengenai seseorang, ataupun bisa juga informasi mengenai sesuatu hal ya. Misalnya mungkin mendapatkan informasi mengenai pekerjaan yang baru ya, bisnis yang baru. Bisa juga bagian lain mungkin sedang mendapatkan informasi mengenai anggota keluarga di rumah ya, dengan pasangan, ataupun dengan teman-teman kamu ya. Sebuah informasi baru akan kamu dapatkan di sini ya, yang nantinya akan membuat kamu bisa bergerak maju ke depan ya, siap untuk membuat keputusan penting dalam hidup kamu ya. Terus, di bawah kartu Page of Wands, kita punya kartu Knight of Pentacles, 8 Tongkat, dan kartu 3 Pedang. Dengan kartu 3 Pedang, beberapa dari kalian di tahun 2020 mungkin sedang mengalami suatu rasa frustasi, ataupun kekecewaan ya di sini ya. Mungkin ada suatu hal yang mengganggu pikiran kamu ya. Jadi bagi kamu yang lagi couple ya, sedang menjalani hubungan asmara dengan seseorang, di sini kamu perlu untuk berhati-hati ya. Soalnya beberapa dari kalian sedang mengalami suatu rasa kekecewaan di tahun 2020. Jadi perlu untuk berhati-hati ya. Dengan kartu 8 Tongkat, beberapa dari kalian akan mendapatkan suatu berita positif ya, ataupun komunikasi yang datang secara tiba-tiba. Oke, bisa berhubungan dengan seseorang, ataupun berhubungan dengan suatu hal. Misalnya mungkin mendapatkan tawaran bisnis, tawaran kerja ya, dan lain sebagainya ya. Suatu berita positif akan kamu terima. Dengan kartu Knight of Pentacles, di sini kamu akan bergerak dengan sangat hati-hati sekali. Dalam menyusun langkah dan strategi kamu ya. Sangat berhati-hati sekali dalam membuat tindakan ya, di tahun 2020. Jadi intinya dengan kartu Page of One sebagai tema utama, ada sebuah informasi baru yang akan kamu terima ya, di tahun 2020. Yang nantinya akan membuat kamu siap untuk membuat tindakan dan keputusan yang penting ya, dalam hidup kamu. Oke, disarankan sekali untuk berpikiran positif. Terus di sini kita mulai dengan dua kartu ya, kartu Death dan kartu Queen of Pentacles. Jadi kedua kartu ini akan menjadi energi kalian di kuartal pertama ya, di bulan Januari, Februari, Maret ya. Beberapa dari kalian mungkin sedang berhubungan dengan Jodhya Scorpio. Bisa juga dengan Earth Sign ya, seperti Taurus, Virgo, Capricorn ya, di kuartal pertama. Terus bagian lain ya, dengan kartu Death, beberapa dari kalian mungkin akan mengalami suatu perubahan yang cukup penting ya, dalam hidup kamu ya. Ada suatu hal yang berubah ya di sini ya, perubahan dari suatu yang lama berakhir menuju suatu hal yang baru muncul ya. Bisa itu dalam pekerjaan ya, dalam keuangan ataupun dalam hubungan asmara ya. Jadi perlu untuk berhati-hati di kuartal pertama. Dengan kartu Queen of Pentacles, beberapa dari kalian di kuartal pertama sedang fokus sekali dengan urusan keluarga di rumah ya, urusan pekerjaan dan keuangan. Di sini mungkin kamu sedang fokus untuk memperbaiki hubungan dengan anggota keluarga ya, dengan orang-orang di kantor ya, bagian lain mungkin sedang fokus untuk mencari pekerjaan yang baru ya. Ataupun bisa juga di sini kamu sedang fokus untuk memperbaiki keuangan kamu di kuartal pertama. Oke, terus add a foundation kita punya kartu 7 koin. Jadi artinya, beberapa dari kalian di tahun-tahun sebelumnya ya, mungkin telah berhasil memulai suatu hal yang baru. Ya, di sini kamu sedang menanam suatu bibit bening baru yang memerlukan proses lama untuk berkembang. Misalnya mungkin di sini kamu sedang memulai bisnis yang baru ya, memulai mencari pekerjaan ya, memulai hubungan yang baru dengan seseorang dan lain sebagainya. Jadi intinya ada suatu hal yang baru yang telah kamu mulai lakukan di tahun-tahun sebelumnya ya. Terus bagian lain di sini kamu kondisinya sangat bersabar sekali. Bersabar dalam menjalani segala suatu hal ya, baik itu dalam hubungan asmara dengan seseorang ya. Di sini kamu kondisinya sangat bersabar sekali dalam menghadapi pasangan kamu ya. Terus bagian lain sangat bersabar dalam mencari pekerjaan yang baru dan lain sebagainya. Oke, terus add a recent past kita punya kartu 5 koin. Jadi artinya beberapa dari kalian ya, di tahun 2019 kemarin mungkin sedang mengalami suatu rasa kekurangan di sini ya. Misalnya mungkin lagi kesulitan keuangan ya, bagian lain mungkin terlalu banyak pengeluaran besar yang harus kamu lakukan ya. Akhirnya membuat kondisi keuangan kamu agak sedikit bermasalah ya, di tahun 2019 kemarin. Terus bagian lain di sini kamu sedang merasa kurang diperhatikan oleh pasangan ya. Bagian lagi single mungkin kondisi kamu agak sedikit kesulitan ya dalam mencari cinta yang baru ya, di tahun 2019 kemarin ya. Disarankan sekali untuk berpikiran positif ya. Terus di sebelah atas kita punya kartu 8 cawan. Jadi artinya di antara kuartal pertama menuju kuartal kedua, beberapa dari kalian sedang memandang jauh ke depan. Ya di sini kamu sedang membuat rencana baru yang berhubungan dengan masa depan kamu sendiri. Misalnya mungkin sedang membuat rencana untuk menjalani pekerjaan yang baru ya, memulai bisnis yang baru ya, memulai hubungan baru dengan seseorang. Intinya sebuah rencana baru sedang kamu buat di sini ya. Terus energi yang akan kamu alami di kuartal kedua adalah kartu 10 pedang. Kartu ini biasanya melembangkan akhir dari sebuah masalah ya di sini. Jadi artinya beberapa dari kalian sedang mengalami suatu rasa kestabilan baru dalam hidup kamu ya. Dimana mungkin sebuah masalah yang pernah kamu alami akan selesai ataupun jauh berkurang. Ya nantinya akan membuat kamu merasa stabil sekali di kuartal kedua nanti ya. Jadi kondisinya sangat bagus di sini. Terus energi yang akan kamu alami di kuartal ketiga adalah kartu Ace of Cups. Kartu ini biasanya melembangkan suatu permulaan yang baru ya. Jadi beberapa dari kalian mungkin akan mendapatkan kesempatan baru ya di kuartal ketiga. Misalnya mungkin mendapatkan tawaran bisnis, tawaran pekerjaan, bisa juga tawaran asmara. Bisa juga mungkin ada seorang yang ingin berbaikan dengan kamu kembali di kuartal ketiga. Jadi perlu untuk berpikiran positif ya. Terus di sebelah sini kita punya kartu 9 pedang. Beberapa dari kamu cenderung overthinking di sini ya. Berpikir terlalu banyak, mencemaskan suatu hal secara berlebihan. Sampai-sampai kamu kurang tidur, kurang istirahat di sini. Jadi perlu untuk berhati-hati ya. Di sini kamu cenderung banyak berpikir ya. Banyak cemas dan banyak khawatir di kuartal ketiga. Dengan kartu The Hermit, perlu untuk mendengarkan intuisi kamu ya terlebih dahulu terhadap keputusan apapun yang akan kamu ambil nantinya ya. Baik itu dalam bisnis, dalam hubungan asmara, ataupun dalam pekerjaan. Jadi ketika misalnya kamu ingin mencari pekerjaan yang baru ya, ataupun resign dari sebuah pekerjaan, di sini kamu perlu untuk mendengarkan intuisi kamu terlebih dahulu ya di kuartal ketiga nanti. Terus energi yang akan kamu alami ya di kuartal keempat adalah kartu The Chariot. Kartu ini biasanya melambangkan sukses dan keberhasilan. Jadi beberapa dari kalian mungkin sedang mengalami suatu keberhasilan baru di kuartal keempat ya. Keberhasilan dalam pekerjaan, dalam bisnis, ataupun dalam hubungan asmara. Jadi perlu untuk berpikiran positif ya. Jadi secara umum dengan kartu Page of One sebagai tema utama ya, ada sebuah informasi baru yang akan kamu peroleh di sini ya. Bisa berhubungan dengan seseorang ataupun informasi mengenai sesuatu hal ya. Jadi yang harus kamu perhatikan di kuartal pertama nanti ya, dengan kartu Death ya, sebuah perubahan penting sedang kamu alami ya. Jadi perlu untuk berhati-hati. Mungkin perubahan tersebut berhubungan dengan kondisi keluarga di rumah ya. Bisa juga bagian lain mungkin perubahan yang menyangkut pekerjaan dan keuangan. Jadi perlu untuk berhati-hati di kuartal pertama ya. Di kuartal kedua kondisinya sangat bagus ya, dengan kartu 10 pedang. Begitu juga di kuartal ketiga ya, dengan kartu Aesop Cups. Dan kuartal keempat dengan kartu Ceredat tadi ya. Suatu keberhasilan baru sedang kamu dapatkan di sini ya. Jadi intinya kamu perlu ya untuk berpikiran positif dan selalu optimis ya, di tahun 2020 nanti. Oke, kayaknya segitu aja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silakan subscribe, like, share, komentar ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.